KERSON dan MIKOLAIF Jempolnya benduan itu mengakibatkan banjir yang memunculkan bencana lingkungan jangka panjang yang memengaruhi air minum, persediaan makanan, hingga ekosistem yang mencapai Laut Hitam. Sementara Menteri Lingkungan Ukraina memperingatkan bahwa sepertiga dari kawasan alam yang dilindungi di wilayah KERSON akan lenyap akibat banjir tersebut. Selain itu, Jaksa Ukraina menyebut peristiwa itu merupakan bencana lingkungan terburuk sejak Chernobyl. Sebanyak 3.700 orang sudah dievakuasi dari rumah mereka di wilayah KERSON dan MIKOLAIF. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab benduan Kakovka bisa hancur. Ukraina dan Rusia saling menyalahkan atas insiden tersebut. Mereka menuding jempolnya benduan Kakovka disebabkan adanya serangan yang disengaja. Mereka menyebabkan bahwa kohoska hidroelektrostan tersebut. Mereka menyebabkan bahwa kohoska hidroelektorsan tersebut di wilayah Kednepur. Mereka menyebabkan bahwa kohoska hidroelektorsan tersebut. untuk menyebabkan bahwa kohoska hidroelektorsan tersebut untuk menyebabkan bahwa kohoska hidroelektorsan tersebut. Mereka menyebabkan bahwa kohosnya menyebabkan bahwa kohosah hidroelektorsan tersebut. Mereka menyebabkan bahwa kohoska hidroelektorsan tersebut semenjau. selamat menikmati